Mesti Ario Tejo, seni dan industri kreatif, musisi, dokter, dan model. Aku percaya, hidup yang ku jalani haruslah bermakna. Buat diriku sendiri, maupun untuk sesama. Di Jakarta, 23 tahun lalu, Mesti telah mendapatkan gelar dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang dokter, Mesti juga mempelajari berbagai alat musik karena kecintaannya terhadap seni tersebut, khususnya instrumen harpa dan klut. Ya, jadi dari awal, waktu saya berusia 4 tahun itu, saya nggak sengaja asal main aja di rumah ada piano, asal-asal tekan. Nah, kemudian dilihat oleh seorang teman ibu saya dan disarankan untuk saya belajar piano. Akhirnya, saat usia 4 tahun itu, saya mulai berlatih piano, sampai selama 10 tahun saya bermain piano. Dan, jadi saya discover bahwa passion saya itu di musik besar sekali. Dan keinginan tahuan saya terhadap alat musik itu sangat tinggi. Jadi, saya mulai bermain biola, saya coba bermain biola selama 3 tahun, waktu SD. Kemudian saya main gambelan juga, waktu SMP dan SMA main food. Dan, justru yang terakhir baru bermain harpa ketika saya baru mulai kuliah. Walaupun harpa saya belajar paling baru, ternyata bermain harpa itu sesuai dengan keperibadian saya. Cocok, sehingga saya bisa menyalurkan perasaan dan pemikiran juga lewat harpa. Nah, dari situ muncul banyak kesempatan-kesempatan saya untuk berada di musik harpa, tawaran-tawaran untuk perform, segala macam. Akhirnya, saya memanfaatkan kesempatan itu. Dan saya berarti lebih giat lagi di harpa. Dunia model juga tidak bisa dilepaskan dari dirinya. Ia sering tampil di halaman majalah dan juga bintang iklan untuk berbagai produk. Sejak 2 tahun lalu, Mesti tinggal di Ruteng, Flores, Dusa Tenggara Timur untuk menjalani dinas sebagai dokter umum di Rumah Sakit Umum daerah Ruteng. Inilah hidupku. Inilah mimpiku. Ia sering tampil di 생각이 iki. Ia sering tampil di dul af bush sewan dari bić Indonesia. Inilah hidupku.